hai 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 guys jumpa lagi dengan kami dari lajutlah kopi kali ini saya akan review alat dari dripper drip adalah minuman ini adalah minuman dalam kecil ini saya beli dua jadi kita akan menjaduh di sini kita pilih satu untuk sirup kopi sedangkan ini kita coba pakai sirup tiramisu kita masuk dari drip ini dari motelnya tarif sirup kopi saya punya sirup leci juga oke pertama kita masukkan sirupnya saya gunakan sekitar wangi 20 mili 20 mili sorry oke tiramisu ini adalah tiramisu oke guys kemudian saya letakkan susu kita juga pakai gula ya gula cair oke saya pakai gula susu indomit 20 mili juga oke oke kemudian kalau kita pengen menggunakan itu apa creamer kita bisa gunakan creamer secukupnya ya kalau saya bisa gunakan setengah sendoknya kemudian 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 kita kasih air sedikit air hangat gula sekitar 50 untuk menghancurkan lemak lemak eh menggabungkan antara dua ini oke sekitar 50 atau 60 mili kemudian 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 sudah dapat segini kemudian kita letakkan kita letakkan esnya ini bukan pakai kopi ya kita pakai eh ini karena ketika kita letakkan ketika kita letakkan dengan dengan maos oke kemudian kita letakkan susunya oke kita kita kocok-kocok dulu susunya bisa gunakan pakai aerofresh atau pakai finefresh atau pakai botol kita kita tambahkan 120 atau 100 seserah mana yang kita gunakan oke dan kemudian ya ya kita akan tinggal ini atau guncang ini terimisu kalau kita ingin kebukan dengan kopi juga bisa jadi setelah ini semua masukin ini baru kita tuangkan kopi ini adalah terimisu dari drip oke 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 saya beli yang kecil-kecil aja sampelnya seperti ini oke kita penceng-penceng dan kita masukkan susu ke dalam ini nah ini susunya oke oke setelah itu udah deh terjadi dan kita bisa nikmatin dengan indah hmm nyanyi paying le 음 to knit wor setelah teat teat 八 pukup adict